Halo Sobat Semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar Sobat Semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika mimin upload videonya. Dr. Stranger, BAP 658 Dr. Keen Apakah itu live atau rekaman? Itu sama bagi Thomas Keen. Alasan mengapa dia berpartisipasi dalam pertunjukan ini adalah untuk membalas budi Rosita Zhao, dan kedua, untuk mempromosikan tabib dan membanggakan gurunya. Adapun efek dari program tersebut, dia tidak peduli, dia juga tidak berpikir untuk mengandalkannya. Untuk menjadi terkenal, Rosita Zhao mengangguk, selama Thomas Keen setuju, tidak ada masalah. Sutradara Gao menjelaskan kepada Thomas Keen, Format konferensi tabib master kita pada dasarnya sama dengan hari ini, tetapi pasien yang datang ke sini pada dasarnya adalah penyakit yang sulit disembuhkan di China. Selama bertahun-tahun menderita penyakit kronis, Anda harus siap mental, il Thomas Keen mengangguk. Ini lebih masuk akal. Bagaimanapun, begitu banyak ahli berkumpul bersama, akan membosankan untuk mengobati pilek dan demam ringan seperti itu. Itu pasti penyakit yang serius, dan sulit. Tuan Keen, apakah Anda ingin aku memberi tahu Anda tentang kondisi pasien terlebih dahulu, atau bertatap muka dulu sebelumnya? L. Karena ini adalah siaran langsung, sutradara Gao merasa agak khawatir. Jika pasien datang, dan Thomas Keen tidak akan bisa mengobatinya. Ini akan menjadi kecelakaan saat disiarkan. Pada saat itu, acara ini akan dicaci maki abis orang pemisar seluruh negara. Meskipun melihat keahlian medis Thomas Keen hari ini, sutradara Gao tetap tidak berani menjamin penuh, jika terjadi sesuatu, dia tidak mampu menanggungnya. Ada sangat sedikit program siaran langsung di CCTV, kecuali Olimpiade dan Gala Festival musim semi. Konferensi tabib ini adalah siaran langsung yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan harus menjadi kemenangan yang mantap. Tentu saja, dia tidak ingin Thomas Keen menipu, tetapi untuk mencari tahu terlebih dahulu dan sedikit mengetahui situasi. Thomas Keen menggelengkan kepalanya, tidak perlu, mulai siaran langsung di malam hari. Dalam pandangan Thomas Keen, tidak perlu melakukan persiapan yang memadai, seperti halnya menemui dokter di rumah sakit urnum. Baik Tuan Keen, kali ini penonton kita seharusnya orang-orang di bidang yang sama. Apakah Anda punya ternan yang ingin datang? Beri kamu beberapa tiket. Thomas Keen berkata, oke, berikan aku beberapa. Sekarang ada kesempatan seperti itu, Thomas Keen harus membawa email Daye dan yang lainnya, dan tanya pada Vivien Lin. Usai mendapatkan tiket, Thomas Keen pergi makan malam, tidak terlalu jauh dari stasiun TV. Saran langsung akan dimulai dalam beberapa jam, dan perlu sedikit riasan. Persiapan untuk siaran langsung dari program tersebut telah diselesaikan, dan semua orang telah menegaskan keterampilan medis Thomas Keen, dan publisitas dimulai langsung di TV. Melihat program ini, terutama kalangan paruh, bayah dan lanjut usia, mereka langsung terus memantau saluran CCTV. Para kakek nenek paling suka program tabib semacam ini. Setelah beberapa publikasi, telah tersebar luas, setidaknya akan menyebabkan sedikit heboh di industri kedokteran. Siaran langsung, benar-benar menegangkan, tidak tahu siapa yang akan menjadi tabib kepala dari konferensi tabib. Itu Master Wenjing Huang, yang telah dipromosikan oleh CCTV sebelumnya. Wenjing Huang adalah Master Tabib paling terkenal di Tiongkok. Kalian tidak tahu apa-apa. Tuan Huang meninggal beberapa hari yang alu, pada usia 90 tahun, pertunjukan ini hampir dibatalkan. Ah, ada kejadian seperti itu. Lalu, jika Tuan Huang tidak ada di sana, siapa yang menggantikannya? Siapa yang memenuhi syarat menjadi tabib kepala? Entahlah, tidak memperkenalkannya secara detail selama promosi, hanya dipanggil Dr. Kin. Dr. Kin, dari mana Dr. Kin berasal? Jangan-jangan penipu yang menjual produk kesehatan. Begitu propaganda ini disiarkan, langsung menimbulkan diskusi panas. Secara khusus, setiap orang sangat ingin tahu tentang tabib terkemuka di konferensi tabib ini. Dr. Stranger, bab 659 mantan teman sekolah. Tuan Wenjing Huang adalah ahli yang paling tersohor di Tiongkok. Dia sangat baik dalam segala aspek. Dia masih menjadi yang terbaik saat berusia 80-an dan 90-an dan dihormati semua orang. Segera setelah Huang meninggal, tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas tanggung jawab besar ini, hanya ada beberapa ahli dalam negeri yang terkenal dan semua orang mulai berdiskusi satu demi satu. Mungkin Dr. Genius Yan. Dr. Genius Yan juga merupakan angkatan pertama dari Master Chinese Medicine dengan kualil kasih yang memadai dan levelnya sangat bagus. Menurutku, seharusnya Dr. Genius Song. Dia tidak hanya sangat baik dalam aspek Iain, tetapi juga sangat baik di bidang pediatri. Sekarang ini bisa mengobati anak-anak baru dinamakan ahli. Apa yang kalian katakan itu mungkin, tidak ada Yagi Tuan Huang dan tidak ada pemimpin di negara ini untuk saat ini. Thomas Kinn juga melihat informasi ini di internet, tetapi dia hanya melihatnya dengan santai dan tidak terlalu peduli. Yamanda Su tiba-tiba mengirim pesan Wechat, Aku dengar konferensi tabib dibuka, Apa kamu mau tiket? Aku carikan untuk kamu. Thomas Kinn tersenyum, Tidak, aku bisa masuk. Yamanda Su menjawab, Oke, aku pergi kerja. Bagi Thomas Kinn, hal itu menarik, cukup menarik bahwa Yamanda Su masih bisa memikirkan untuk mendapatkan tiket untuknya saat jadwalnya padat. Hanya saja Yamanda Su tidak mengetahui bahwa Thomas Kinn tidak hanya bisa masuk, tetapi juga sebagai tabib kepala. Jika dia melihat Thomas Kinn sebagai dokter kepala di TV, dia akan bingung. Thomas Kinn menelpon email Daye dan Noel Kong, dan keduanya tiba dengan cepat. Noel Kong sangat senang setelah mendengar ini. Tuan Kinn, bisakah aku menjadi asisten kamu? Thomas Kinn mengangguk, Ya, beberapa pasien mungkin membutuhkan asisten. Kamu duduk saja nanti di sebelah aku. Noel Kong mengusap tangannya, sangat bersemangat, Oke, aku harus bekerja keras. Bagaimanapun, Noel Kong adalah master Chinese medicine. Meskipun kualifikasinya kurang dari yang lain, dia jauh lebih lihai dibandingkan dokter biasa. Meski begitu, dia masih sangat khawatir tentang pengobatan penyakit di siaran langsung TV. Tuan Kinn, aku pergi mempersiapkan diri dulu. Setelah itu, Noel Kong bahkan tidak makan, jadi dia naik taksi ke mall untuk membeli pakaian dan pergi ke tukang cukur untuk menata rambut. Noel Kong sudah beberapa kali tampil di TV. Dia tahu bahwa menjadi tampan sangat membantu citranya, kalau tidak dia akan terlihat tua di TV. Imel Daye juga sangat senang, dia bukan dari jurusan, dan dia tidak pernah kuliah. Dia benar-benar bisa berpartisipasi dalam pertunjukan semacam ini. Meskipun dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi asisten, dia sangat hebat bisa berada di iokasi langsung. Saat Imel Daye dan Thomas Kinn sedang makan, tiba-tiba dua wanita berjalan bersama dan masuk dari luar, berdiskusi saat mereka berjalan. Hei, apa kamu mendapatkan tiketnya? L. Aku dapat dua, jangan khawatir, aku adalah kepala perawat. Tidak masalah meminta dua tiket. Keduanya berbicara, duduk di sebelah Thomas Kinn, dan segera berseru ketika mereka melihat Imel Daye. Wah, bukankah ini Imel Daye? Imel Daye sedikit mengernyit, kok kalian? Orang ini adalah teman sekolah menengah Imel Daye, satu Viola Liu dan yang ianya adalah Erika Chi. Ketika masih sekolah, keduanya seperti Imel Daye, ingin bekerja di bidang medis dan perawatan. Namun, Imel Daye jatuh miskin dan bahkan tidak mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Wajah Erika Chi menunjukkan ekspresi mempermainkan, Imel Daye, lama tidak bertemu, apa yang kamu lakukan sekarang? Meskipun Imel Daye agak enggan menjawab, tapi harus jaga gengsi. Hei, aku bekerja di klinik medis. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.